Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan media yang kami hormati. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir di TPU Kebun. Jeruk Purut dalam rangka melaksanakan kegiatan ekshumasi terhadap korban yang meninggal dunia di kolam renang di Jakarta Timur. Rekan-rekan sekalian kegiatan ekshumasi ini adalah satu rangkaian proses daripada penyelidikan maupun penyidikan yang akan dilaksanakan tentunya dengan maksud untuk mengetahui penyebab daripada kematian daripada korban. Dalam pelaksanaan kegiatan hari ini kita dari tim Polda Metro Jaya, dari Kasudin Jatantras beserta tim penyidik mendampingi tim dari Forensik Rumah Sakit Polri yang dipimpin oleh dokter Parah. Tadi sudah melaksanakan kegiatan rangkaian mulai kondian kubur sampai dengan dilaksanakan pemeriksaan. Di mana dalam pemeriksaan ini pun kita juga hadir orang tua daripada korban, ayat, kandung, keban maupun ibu kandung korban termasuk tim penasihat hukum dari ibu kandungnya. Rekan-rekan sekalian pelaksanaan ekshumasi ini diharapkan nantinya bisa mengungkap tapir penyebab kematian daripada korban. Tentunya dalam hal ini penyidik dari Polda Metro Jaya akan mengutamakan pembuktian melalui scientific investigation crime. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Tentunya kami mohon doa harus itu kepada seluruh masyarakat agar kasus ini bisa terungkap dengan gamblang yang nantinya akan bisa kita melaksanakan proses selanjutnya. Begitu, demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga langkah yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT. Kami akhiri, wilayah topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemeriksaan terhadap saksi-saksi, sejauh ini kita sudah melaksanakan 10 orang saksi. Untuk hari ini, sudah datang di ruangan Jatara Spolda Metro Jaya sebaya 10 saksi dari pihak kolam renang, yaitu pengolah maupun penjaga sampai dengan mungkin sistem manajemen daripada kolam renang itu sendiri. Tentunya untuk pemeriksaan saksi akan kita kembangkan termasuk nanti kita melaksanakan koordinasi dengan bus labor untuk pemeriksaan bukti digital forensic. Untuk hasil otopsinya sendiri biasanya berapa lama? Untuk hasil otopsinya, kami nanti akan mencoba berkoordinasi dengan ketua tim yang melakukan pemeriksaan. Kami berharap dalam waktu cepat bisa mendapatkan hasil karena inipun hasil pemeriksaan kegiatan ekshumasi hari ini itu harus dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh pus labor PORI. Pak, ter-CCTV-nya itu gimana ya Pak? Untuk CCTV, sementara masih kita melakukan pemeriksaan ataupun analisis secara digital forensic oleh pus labor untuk hasilnya nanti akan kami sampaikan lebih lanjut karena ini masih dalam proses pemeriksaan. Pak, untuk awal mulai laporannya dari Polsek Durian Sawit ya. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak. Duduk perkaranya dari awal sampai pelakon itu seperti apa sih? Kalau dari awal tentunya Polsek Durian Sawit menerima laporan ada korban yang meninggal dunia selanjutnya dilakukan penanganan awal. Kemudian karena kasus ini bisa menjadi perhatian publik kalau korbannya merupakan anak-anak ini akhirnya kita tarik ke polder untuk penanganan yang dilanjut agar kita bersama-sama dengan penyidik Polres Metro Jakarta Timur bisa mengungkap seterang-terangnya sesuai dengan maksa yang ada. Oke, izin untuk yang kolabori itu siapa-siapa yang dari yang melaporkan ayah atau ibunya? Kita laporan polisinya dari model A yaitu yang dibuat oleh anggota karena menerima laporan dari masyarakat untuk bagian yang di otopsi tadi bagian mana ya Pak? Ya ada berapa sampel Pak? Mungkin nanti lebih detailnya sama dokter parah kami tadi cuma melihat secara sekintas saja dan mungkin tidak kalau untuk konsumsi publik Terima kasih Pak Dir Terima kasih ya